PBNU berhasil membuat atau memutuskan susunan lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam rapat bersama formatur yang diikuti oleh Rais Am dan wakil-wakil Rais Am yang ditunjuk. Ketua umum terpilih dan wakil-wakil yang ditunjuk yang melakukan rapat pada 5 Januari di Jakarta. Dari rapat tersebut dihasilkan pengurus lengkap PBNU periode 2022-2027. Sebagaimana pengumuman ketum PBNU pada Rabu 12 Januari 2022 terdapat sejumlah tokoh yang masuk dalam kepengurusan seperti wakil presiden Ma'ruf Amin, mantan ketua umum PBNU Syed Akil Siroj, dan istri presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid Gusdur yaitu Sinta Nuria. Mereka duduk sebagai mustasyar atau Dewan Penasihat yang dipimpin Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus. Selain itu terdapat nama mantan wakil gubernur Jawa Timur yang kini menjabat wali kota Pasuruan, Seful Wahyusuf atau Gus Ipul yang dipilih Gus Yahya sebagai sekjen PBNU periode 2022-2027. Bahwa seluruh warga dan atur tulama atau mereka yang mengaku sebagai warga dan atur tulama itu mencapai kurang lebih separuh dari seluruh populasi muslim di Indonesia. Kami berkepentingan untuk menjangkau seluas-luasnya, menjangkau sedapat-dapatnya seluruh konstituensi yang sangat luas itu sehingga kami membutuhkan personil yang cukup banyak untuk melakukannya. Yang kedua karena visi yang kami usung dengan sendirinya menuntut perkembangan aktivitas yang boleh dikata berlipat dari sebelumnya. Sehingga sekali lagi juga kami butuhkan tambahan personil untuk menghandle, menangani pekerjaan pekerjaan yang besar tersebut. Yang kedua, postur dari susunan pengurus ini mencerminkan realitas multipolar yang ada di dalam lingkungan kita. Baik dari segi kedaerahan, dari segi gender, maupun dari segi orientasi politik. Dari segi kedaerahan. Pengurus baru PBNU 2022-2027 diharapkan mampu mengemban amanah dan membuat perubahan baru yang maslahah bagi umat Islam dan untuk perdamaian dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.